Seizin pimpinan saya sampaikan informasi berkaitan dengan kesehatan beliau. Jadi beliau mengalami namanya CVD, cerebral vascular disease atau singkatnya stroke gitu ya. Dan ini adalah kejadian yang kedua, serangan pertama tahun 2015 dan dirawat di RSPA Dekadus Broto dan beliau sembuh sempurna. Serangan yang kedua ini terjadi hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 yang lalu. Dan tim dokter yang merawat kami menjemput beliau, alamakum Bapak Jenderal Teknik Joko Santoso ke kediaman hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Kemudian sampai di RSPA Dekadus pukul 23. Kami tata laksana sebagai kasus atau pasien stroke dan perlu kita tekankan pada pemeriksaan PCR sampai 3 kali beliau negatif. Jadi bukan berhubungan dengan COVID-19. Beliau kita rawat dan seoptimal mungkin namun Tuhan bergenda lain. Minggu tanggal 10 Mei 2020 tadi pagi pukul 06.30 beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu ada prosedur medik yang kami lakukan dan kami memberikan perawatan yang terbaik di ruang cerebrovascular intensive care unit.